3, 2, 1 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para Menteri Kemudian Indonesia Maju, Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI, Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Kapten Takalar, para tokoh, ada tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Air adalah sumber kehidupan. Dan bukan hanya untuk aktivitas sehari-hari, Tapi penting sekali saat ini, Karena semua negara produktivitas pertaniannya turun, Produksi berasnya turun, Ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia, Dan air menjadi hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu, tadi pagi kita membagikan pompa Untuk menaikkan air dari sungai ke sawah, Agar produksi beras kita tidak jatuh anjlok, Karena kemungkinan adanya kekeringan panjang. Tadi dibagikan di Kabupaten Bantaing, 80 pompa, Tadi totalnya kita di seluruh tanah air 20 ribu pompa, Yang nanti targetnya semuanya adalah 70 ribu pompa. Yang itu akan kita manfaatkan Untuk menaikkan produktivitas pertanian kita. Dan bendungan Pamukkulu ini di Kabupaten Takalar juga sama. Kita ingin mengelola air kita, Tidak kita biarkan masuk ke sungai dan terus ke laut, Tetapi kita siapkan bendungan Pamukkulu, Yang ini sudah dibangun sejak 2017, Berarti sudah hampir 7 tahun, Biayanya Rp1,6 triliun, Memiliki daya tampung 82 juta meter kubik, Dengan luas genangan 460 hektare. Ini adalah bendungan yang besar Dan menghasil dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali, Rp1,6 triliun. Tetapi kita lihat nanti manfaatnya juga akan sangat besar sekali, Terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar. Baik untuk nanti air baku, Baik untuk pembangkit tenaga listrik, Baik untuk mereduksi mengurangi banjir, Dan yang paling penting adalah untuk irigasi kita, Mengairi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Takalar dan sekitarnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pada siang hari ini, Saya resmikan bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Pasar Tempe di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.